Halo bunda, berjumpa lagi di MyJayZidat Bersama aku Farah, kali ini kita akan membahas tema-tema Ataupun salah satu topik yang menarik ya Yang tentu saja tidak asing di dunia pertembuhan anak-anak Yaitu temanya apa sih? Yaitu temanya stunting Nah siapa sih bunda-bunda yang tidak kenal Ataupun yang tidak akrab dengan istilah stunting ini ya Nah seperti yang kita tahu stunting ini adalah kondisi Dimana si kecil tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sesuai dengan usianya Misalnya saja yang harusnya berat badannya sudah segini Atau tinggi badannya sudah segini di usia yang ini Tapi tidak tercapai Nah ini bisa dikatakan kondisi stunting seperti itu ya Nah selain itu juga kondisi kognitifnya pun juga tidak sesuai dengan perkembangan usianya Jadi perkembangan si kecil dikatakan stunting ini adalah Apabila pertumbuhan dan perkembangannya tidak seimbang dengan usianya Seperti itu ya Jadi tidak hanya dilihat dari kondisi fisiknya saja Seperti itu Nah apa aja sih penyebabnya? Penyebabnya yang pertama Pada saat ibu hamil Pada saat kita mengandung seperti itu ya bunda ya Kita biasanya tidak mengkonsumsi ataupun jarang mengkonsumsi vitamin Ataupun yang obat-obat diresepkan oleh dokter Seperti asapolat, vitamin dan lain-lain Ataupun vitamin penambah darah seperti itu Nah sedangkan itu sangat penting untuk perkembangan janin berikutnya Seperti itu ya Nah yang kedua Pada saat usia ASI Pada saat bayi sudah dilahirkan Yang harusnya si kecil ataupun bayi mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan full Tapi di dalam rentang usia 6 bulan itu dia tidak mendapatkannya Seperti misalnya yang harusnya dia hanya mendapatkan ASI saja Tapi sudah diberikan makanan ataupun minuman lain Nah itu akan mempengaruhi pertumbuhan dia berikutnya bunda Karena apa? Karena proses pencerahan yang akan terganggu Dan penyerapan ASI yang harusnya full ASI selama 6 bulan akan terhambat dan terganggu Seperti itu Nah yang berikutnya adalah Pada saat dia sudah memasuki fase MPASI Nah biasanya si kecil tidak mendapatkan nutrisi lengkap ataupun menulungkap Yang biasanya terdiri dari prohe, prona, ada juga lemak, karbohidrat dan lain-lain Nah biasanya si kecil tidak mendapatkan itu Atau bunda hanya terfokus pada satu elemen saja misalnya kayak gitu ya Nah berikutnya lagi ada faktor Jarang atau tidak lengkap mendapatkan imunisasi Nah kenapa bisa? Nah pada saat si kecil tidak mendapatkan imunisasi yang lengkap Tentu saja akan mempengaruhi ke daya tahan tubuhnya Dari tahan tubuh yang lemah akan cenderung ataupun rentan membuat si kecil sakit Sehingga pada saat di proses pertumbuhannya yang harusnya nutrisi yang masuk itu adalah Difokuskan untuk ke pertumbuhan dan perkembangannya Tapi harus terhalang atau teralokasikan ya Atau teralokasikan ke proses penyembuhannya Sehingga bunda harus lebih usaha lagi untuk mengejar berat badannya Lebih mengejar ke perkembangannya dan lain-lainnya seperti itu Nah berikutnya lagi ada faktor tidak tersanitasi dengan baik Baik itu lingkungan atau kebersihan dirinya sendiri Sanitasi ini adalah kebersihannya bunda ya Nah pada saat si kecil tidak mendapatkan kebersihannya baik Baik itu dari lingkungan ataupun untuk dirinya sendiri Pada saat tidak bersih itu tentu si kecil akan mudah sakit Akan mudah terkena kuman, bakteri dan lain-lain yang balik lagi Itu akan memudahkan dia untuk terkena penyakit Nah berikutnya lagi ada Pada saat memberi makan atau memberikan makanan terhadap si kecil Itu tidak mempunyai atau tidak diberikan variasi protein Hewani terutama Nah pada saat si kecil makan atau berproses MPAC Biasanya hanya memberikan satu jenis prohe seperti itu ya Sedangkan si kecil butuh sangat-sangat amat butuh variasi dari protein hewani Misalnya dari telur, udang, ikan, semuanya Jangan takut si kecil mengalami alergi ya bunda ya Karena si kecil harus untuk mendapatkan berbagai macam variasi dari protein hewani tersebut Nah berikutnya lagi ada biasanya Si kecil tidak fokus pada saat makan Ataupun banyak distraksi pada saat ia makan Misalnya pada saat sedang makan disuguhkan gadget Disuguhkan mainan Ataupun dibiarkan dia sambil berlari-lari dan lain-lain Nah itu tidak akan memberikan proses penyerapan nutrisi yang baik Seperti itu ya Jadi sebaiknya si kecil pada saat proses makan Dicoba untuk menerapkan feeding roll seperti itu ya bunda Nah tapi apabila si kecil sudah mengalami stunting Terus apa yang akan kita lakukan? Nah pada saat si kecil mengalami stunting Hal yang bisa kita lakukan adalah harus membawa atau memeriksakan ke dokter spesialis anak Kenapa? Karena pada saat seperti pembahasan sebelumnya ya Stunting ini tidak hanya perkara anak kerdil misalnya Atau anak kurus atau anak tidak sesuai Tidak sama besar dengan anak-anak seusianya Seperti itu ya Tapi banyak hal yang harus kita periksakan dan harus kita kenali Sebagai orang tua Nah makanya kita harus membawa ke ahlinya yaitu dokter anak Jadi apapun tindakan yang dilakukan Ataupun kita ingin memberikan penanganan terhadap anak Itu akan di bawah penanganan dokter Jadi insya Allah aman ya bunda ya Nah itu tadi beberapa pembahasan tentang stunting Baik itu apa itu stunting, apa itu penyebabnya Dan bagaimana penanganannya Tentu saja kita sebagai orang tua ingin memberikan yang terbaik untuk anak Jadi kita mencoba untuk meminimalisir dari penyebab-penyebab Ataupun faktor-faktor terjadinya stunting tersebut Dan kalau sudah terkena stunting Jangan lupa untuk bawa ke dokter anak Nah atau pada saat si kecil tidak mau makan nih Kondisinya gimana ya Kita berikan suplemen-suplemen ataupun nutrisi-nutrisi penambah lainnya Yang bisa menunjang maksud makan anak Oke segitu saja dulu ya bunda ya Tentang bahasa kita stunting Next kita akan bahas apa lagi Tungguin video-video berikutnya Dan jangan lupa Sekali lagi kita harus subscribe video ini Dan komen dan share juga Karena ini adalah informasi yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya Dan jangan lupa untuk selalu pantengin terus Instagram kita di Gizidak Karena disitu akan banyak informasi-informasi yang benar tentang anak Tentang perkembangan dan tentang gizi anak juga Jadi sampai jumpa di next video Bye-bye Selamat menikmati